Kayaknya saya gak mungkin bisa ketemu Loli lagi. Kali ini kemauannya Dania untuk membawa Loli pergi. Dania pasti udah punya tujuan dan tempat yang aman. Mereka udah gak butuh saya lagi. Om! Loli? Gendong aku dulu. Udah, digendong dulu aja. Kan dia emang deketnya sama kamu. Ya udah, kita beli es krim yuk di luar. Tapi inget ya, kamu harus makan yang banyak. Oke? Oke. Senyum dong pak, bu. Senyum dong om es krim. Ayo, ayo kita pergi. Mama, Yuda mau ikut mah. Kerinduan saya dengan sosok adik kecil saya bisa diobatin dengan hadirannya Loli dalam hidup saya. Tapi sekarang Loli pun pergi. Kayaknya kalau acara festivalnya malem gue gak bisa deh. Soalnya kakak gue sama nyokap gue juga gak bakal disini. Mas Yuda. Eh udah dulu ya, gue udah nyampe soalnya. Bye. Itu sih om kenapa ya? Kok murung gitu sih mukanya? Enggak gak bisa. Saya gak boleh melo kayak gini. Dengan tanpa atau adanya Loli, hidup saya masih berjalan. Banyak hal yang bisa saya fokusin buat lupain Loli. Kalo lagi sedih tuh minimal megang tisu. Jadi kalo tiba-tiba nangis air matanya bisa langsung dilap. Mi, Mas Yuda. Tinggal lo butuh memang siapa yang nangis. Gak ada lah. Apa sih gak ngasih banget jadi orang? Tinggal bilang, iya saya lagi galau, iya saya lagi sedih, iya saya lagi nangis. Keliatan soalnya tuh nih. Ini serius deh kamu lama-kelamaan, saya curi kamu bukan orang loh. Malah kuman nempel kemana-mana. Ganggu tau. Kalo kan Mas Yuda saja. Mas Yuda. Mas Yuda. Ih Mas Yuda tunggu. He? Mas Yuda. Mas. Om. Om Mas. Kenapa sih sensi banget jadi orang segitunya jadi sideboy gak mau ngobrol sama siapa-siapa? Tunggu dulu. Kenapa sih segitunya gak mau ngobrol? Sebentar aja. Udah. Waktu itu aja nelfon-nelfonin. Ngajakin main game. Sekarang ngusir-ngusir terus. Kamu pernah gak? Aku tuh tunggu dulu, dengerin dulu. Niat aku tuh baik. Aku mau nolongin Mas Yuda. Aku tau Mas Yuda lagi sedih kan sekarang. Aku mau emangin aja, mau bantuin biar happy. Udah. Kamu bisa gak sih setiap hari ngapri sih kayak gini? Mendingan kamu pulang. Ya kan niatnya baik. Cuma mau biar Mas Yuda happy aja kalo ngobrol sama aku kan. Enggak, saya gak merasa happy sama sekali. Mendingan sekarang kamu pulang. Kamu cuci tangan, kayak cuci kaki, terus tidur. Walaupun sesuatu yang bermanfaat dan hidup kamu. Kepada kayak gini. Gila, gila. Gila, galak-galaknya gila orang. So cuek banget. Teleponnya jadi yang ajak temennya kesini. Kayak siapa yang belim banget. Halo? Lo bisa gak sih kesini? Mas, belum-belah. Gue ketemu cowok. Tapi ini dia kayak so. Awas! Awas, Ma! Awas, Ma! Awas, Ma! Mas Yuda! Ya? Mas, mas kamu gak apa-apa. Hah? Mas Yuda. Eh, mas itu kamu luka mau berdarah kayak gitu. Hah? Itu kamu berdarah! Tau! Mas, lo minum! Kalian luka. Kamu nantar ke rumah sakit aja ya. Ya, lo berumah sakit. Ayo! No, no, gak apa-apa. Saya, saya gak apa-apa kok. Serius. Tapi itu kuningnya berdarah. Kamu nantar aja ya. Itu gede. Enggak, gak apa-apa. Beneran saya serius. Ini saya masih bisa nyetir kok. Lagian di mobil saya itu masih ada kotak P3K kalau gak salah. Ya, tapi itu diobatin dulu, Mas. Gak apa-apa. Saya masih bisa sendiri. Mas, cepat-cepat Bu! Mas, mas! Tolongin dong! Tolongin dong! Akat, akat, akat! Semua bisa nonton video dari tayangan anak, drama, romantis, sampai olahraga, dan musik kesukaan. Semua ada di video. Yuk, download aplikasi video sekarang!